kita memang boleh ngikuti siapa saja makanya itu uniknya Rasulullah nanti kan al-ulama warosatul ambiya Nabi tidak mengatakan warosati waris ingsun karena Nabi itu kadang punya perilaku yang kelas A kelas super sehingga umatnya agak kuat niru jadi jokoh-jokoh yang rapayu rabi niru aja Nabi Zakaria gak bisa kamu niru sepersis Nabi Muhammad istrinya banyak, adil, tentram kan gak mungkin niru mesti masalah tak jamin bojo sih, ada rapersis Nabi yang Nabi Garwani gak sitok gak payu rabi, malah rapersis belas kalau sudah seperti ini ya sudah al-ulama warosatul kebetulan ada Nabi yang gak nikah yang masyur Yahya dan Isa dan ada ulama kita yang niru itu Sheikh Nawawi, siapa? Imam Nawawi maksudnya Imam Nawawi itu gak nikah bukan karena gak payu memang memang gak nikah beliau namanya B itu Yahya Yahya bin Syaruf Zakaria Nawawi makanya Mbak Muhammad kalau nangis itu pengirahan itu pintar imam Nawawi itu jenisnya Yahya ini bapak jenisnya Zakaria lelah ya rarabi ya alim anakku ya rarabi ya alim makanya ini bukan alulama warosati kitab alulama warosatul saya itu punya kitab banyak termasuk kitab-kitab Munakosah yang di sekarang ini karena temanya Imam Wuzali saya punya banyak kitab Imam Wuzali dan yang saya paling suka tentu kitab-kitab debat kayak mustaswa terus kitab-kitab Imla karena kalau beliau pas wali kutub kita niru kok GR teman jadi saya niru yang pas beliau marah saya punya kitab yang mulai min awali hatta akhiri beliau marah terus namanya alimla fi isqalatil ehya itu memang beliau ngarang pas posisi marah orang bully ikhya, orang menyakiti ikhya, orang gak suka terus beliau menjawab itu ya hater lah kira-kira gitu ini gaul, ini bahasa ini gaul saya itu sebenarnya, ya itu tadi kalau saya boleh milik takdir saya gak seneng beliau menjadi bahasa ya karena kalau yang jazil kan asli gak apa-apa saat takdir, ini kan ya 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 tapi ya gak apa-apa, itu takdir sudah karena dikatakan ari itu min khaytuh hukmu dunya tapi min khaytuh hukmi lawafil makhud sudah ditulis mulai dulu jadi ya sudah gak apa-apa lah ini juga kawak, sudah ditulis di law makhud yang ngaji Gusdah di lasem yang untung diar yang panen kita jadi sebetulnya yang ngaji sama Badowi itu mbah dah, Gusdah itu tapi Gusdah gak jadi mantu Badowi yang panen ini dapat cucunya ini keajaiban gak ikut ngaji dapat panen ini agak masalah sebetulnya dalam hukum itu tapi ya gak apa-apa lah Allah itu maha saatir rahmah jadi yang amal mbahnya cucunya kebahagiaan sehingga kalau Gus Kausar gak pinter alfiah itu tak buli betul dulu mbah jazuli terkenal dengan alfiahnya saya sering diceritain mbah mun mbah khem pamannya itu dulu ngaji di Lirboyo bareng mbah mun gara-gara kesem-sem alfiahnya Gusali Gusali itu bandar itu akhirnya mbah khem minta pindah ke Pelosok karena ingin alfiahnya mbah jazuli akhirnya mbah khem yang pamannya mbah mun yang kiai pondok mus itu mondoknya di Pelosok gara-gara kesem-sem alfiahnya ke jazuli nanti kalau orang ngaji alfiah di Pelosok berkurang itu pasti salahnya Gus Kausar jadi dulu daya tarik alfiahnya mbah jazuli sampai orang sudah mondok Lirboyo itu pindah Pelosok jangan sampai sampai anakku mondok Gus Kausar pindah ini nanti bahaya itu saya sering ketemu beliau di Lhasa jadi saya akrab sekali karena beberapa kali kemarin mbah Jamil juga di rumah seharus baru kemarin tilik haji mertuanya ini mertua juga buyut saya mbah saya saya teruskan ya logika ilmu itu memang harus dibangun kalau enggak habis kita karena sepintar-pintar sampeyan itu pasti enggak wali kalaupun wali itu wali yang boleh disaingi karena antar wali juga debat antar wali ya banyak yang enggak cocok dan itu enggak masalah saya berkali-kali bilang di mana-mana Syed Abdul Al-Haddad itu mesyur orangnya sangat khusus, sangat hati-hati sehingga kalau beliau ada tamu ditanya kamu ngaji sama siapa? ngaji sama Gus Kausar pernah enggak gurumu itu nangis pas ngajar? enggak pernah oh lereni ngatihnya atas tapi kalau Abul Hasan Asad ini balikan kamu ngaji sama siapa? sama Gus Kausar pernah senyum enggak? pernah tertawa enggak? enggak pernah lereni berarti orang lainnya syukur katanya jadi Abul Hasan Asad ini itu seneng guru yang agak-agak urwaan yang suantai yang karena dianggap ekspresi apa? syukur kalau Syed Abdul Al-Haddad enggak suka seperti ini dua kutub dua kutub besar dalam tradisi wali dan itu enggak masalah saya punya kitab indukannya Imam Ghazali itu banyak termasuk kitab Nihayatul Matlab Fidirayatul Madzab sekarang hanya Imam Haromen itu yang direvisi Imam Ghazali sebagai muridnya juga banyak Imam Malik Madzab yang direvisi Imam Shafi'i juga banyak Imam Shafi'i yang direvisi Imam Ahmad juga banyak bahkan Imam Nawawi ketika ngarang Minhajud Talibin yang beliau memaklumatkan bahwa ini muhtasar dari Mukharror itu beliau juga sering ngertik kitab Mukharror indukannya kitab Minhajud Talibin sehingga beliau ngertikan kultu Al-Asuhkada wal-Asuhkada tapi ya tadi kamata dinu tudanu akhirnya Imam Nawawi ya nasibnya agak sial kitab Minhajud Talibin itu digubah oleh Zakaria Lansori namanya Manhajud Tulab itu ya akal-akalanto Minhajud sama Talibin yang satu pakai Master Minhajud yang satu pakai Jama'ak Mutakar Salim Talibin terus dirubah Zakaria Lansori jadi Manhajud Tulab itu kan akal-akalanto Tolibin kalau di Jama'ak akan taksir kan memang Tulab Talib kan boleh Tulab boleh Talibin dibully sama Zakaria Lansori watakbiri betalik awlami takbiri asli kata-kata Zakaria Lansori nasibnya baik karena setelah beliau sudah tidak ada orang alim jadi tidak ada yang lawan kitabnya jadi sebenarnya kalau ada orang yang alim kayak beliau mungkin ya dibully juga berupa gak ada ya aman apa aman Alfiyah juga gitu kurang terkenalnya Imam Sibawih presidennya tapi Imam Ibn Malik ya biasa boleh ya biasa saja beliau padahal maksudnya Huiri itu Imam Sibawih biasa beliau bilang wau'udhu khufiddin la'da'advin'ala damiru khufdin'la'iziman kot juh'ilah walisa inti la'ziman ya biasa seperti itu jadi kalau menurut beliau marortu bihi wabizaydin tapi cara orang lain marortu bihi wazaydin ya boleh wau'udhu khufiddin la'da'advin'ala damiru khufdin'la'iziman kot juh'ilah berarti marortu bihi wabizaydin tapi cara Ibn Malik boleh marortu bihi wazaydin gak usah mengulang aljar huruf jar itu biasa dalam tradisi ilmu jadi senior di Google junior biasa tapi insyaallah bukan karena kayak Fasul Masail disini itu pasti karena tak aneh itu tadi kita sudah di pendapat kok kalah kan izin terus sawur-rawuran sih nah nanti musyokai benderani bijak menimaukuf aslinya campur raiso ini besampel karena saya jadi musyokai berkali-kali jadi saya bingung menimaukuf dan ini tidak mengkritik ini fakta jadi saya tidak usah tersinggung tersinggung malah beneran orang udang-bener kalau ini udang-bener ikhlas gara-gara sesuah kalau ada sedang gara-gara jual nama Gus Kausar waduh sekolah itu pengapasan apalagi kemarin ya seringlah saya ketemu beliau di Mbah Jamil kalau di sana menang saya karena saya sebuah pernah kualnya Mbah Hamid mertua beliau yang mengisi saya beliau mustame ini takdir ini takdir karma tadi itu bisa diviralkan Gus Mbah ngaji ikhya sama Gus Kausar itu itu gak tahu saya itu musibah apa rahmat tipis tipis-tipis gak apa-apa lah sana mati betul sana mati santai maaf ini urusan ilmu kenapa ilmu itu harus digugat karena selain masalah usuluddin ya selain masalah usuluddin dan hal-hal yang mujma'aleh atau mutafakaleh dalam fakta itu memang potensia tidak asal yang digugat orang alim loh ya jangan sekedar dosen dosen tertentu harus ngaji dosen tertentu harus ngaji itu istihad itu ngawur istihad itu harus serang alim alim itu apal koran apal ribuan hadis apal kutubu sitta terus khatam ikhya maksudnya khatam dari awal ngaji sampai akhir ini khataman namanya bukan khatam itu jelas lora percoba tak tes ayo ini khataman apa khatam langsung khataman tak tes betul saya sinau ikhya itu pernah ngaji sama mbah pernah tak manani pakai pikiran saya sendiri terus tak ulang lagi tak manani pakai pikirannya sayyid zebidi kitab idhafin dan kita punya sanat dengan idhafin itu dekat sekali ya sama lah saya jenengkan sama karena misalnya saya mbah mun mbah zuber kia fake mas kumambang mbah makfud termas kia makfud kia abduwah kia abdul manan abdul manan yang mbahnya mbah makfud itu mulazim sama sayyid zebidi sohibul idhafin namanya sayyid murtado azabidi jadi sanat kita dengan beri itu dekat sekali ya hitung saja misalnya ya sama lah sanat saya pelosolir boyokan sama sebagian tetap liwat bahasim biasanya nak syarat jalan pintas selewat seh yasin bin isa alfadani tapi itu ijazah amah sebetulnya keren sanat-sanat mulazamah yang ngaji min awali hatta akhir kalau ketemu beliau kan musim haji aja stukum kobilna serai hebat ya itu ya bagus lah untuk ijazah tapi terus ngaji kita popo kadang memalukan gini misalnya di pondok ngaji oleh ustad iqbal jurumiyah imriti sama ustad nasor imriti barang kenal saya yasin bin isa kalau jurumiyah ngaji saya yasin saya yasin sanat jurumiyah kondi kok saya yasin kebayang gak saya yasin mau jurumiyah mereka apa yang ngakung sanat itu di ustad iqbal ustad iqbal saya ke alumun di pondok ngejek yang murid yang murid itu kan izin sanat itu ustad iqbal karena jadi ustad zaman di pondok pulang sudah ada jadi menurut saya itu keangkuan harus kita sebut saya dulu ngajinya sama ustad iqbal meskipun sekarang sudah ada ustad tapi ngajinya sama ustad iqbal karena langsung bilang saya yasin yang percaya siapa kebayang gak saya yasin ngorek jurumiyah gak kebayang gak saya yasin sesuai kamu ijazah mabadi figiyah juga sama saya yasin sesuai perimbun juga sama saya yasin kalau orang itu punya akhlak sidik itu lebih buruk lagi ini bukan ini ngamuk jadi ini asli kalau gojlog masih baik jadi saya ingin sekali sanat itu terjaga kalau ngaji ya min awali khat takhiri saya punya kitab sekarang hanya Syekh Mahfud sanat beliau itu kalau cerita cerita ketika ngaji sama Syekh Mahfud sholat da'arat itu min awali khat takhiri ketika beliau cerita ngaji sama Syekh Mahfud Bakar Satu terus yang gak ngaji juga dihitung terus yang ketika bab yang Fatani itu saya ngaji lagi sama Syekh ini termasuk sama babnya Habib Anis namanya Muhammad bin Hussein Al-Habsy karena sanat kita pasti ketemu semua di Syekh Zaini Tahlah jadi yang solo Habib Anis Anis bin Alwi bin Ali yang punya simtut Durer Ali ini Muhammad bin Hussein itu juga Muftis Syafi'iyah jadi insya Allah sanat seluruh Indonesia itu sama termasuk sebetulnya Muhammadiyah tapi Muhammadiyah kan terus Man Bakdawi ini terus dodak ngaji Man Bakdawi setelah setelah siapa itu Mbak Dahlan dodak ngaji sebenarnya sanatnya sama dulu Mbak Dahlan itu yang ngajinya bareng Mbak Hashim yang Mbak Hashim lebih mulazamah ke Syekh Mahfud Syekh Mbak Dahlan lebih mulazamah ke Syekh Khotib Minang Syekh Khotib Minang Kabul terlalu modern beliau berafiliasi ke gerakan Muhammad Abduh jadi agak-agak sudah tahu gerakan Ikhwan sehingga Mbak Dahlan pulang ke Indonesia dengan gaya reformis yang Mbak Hashim tetap mengikuti tradisi salaf karena beliau lebih terbentuk oleh Syekh siapa Mahfud kita tahu Syekh Mahfud itu adalah murid Syekh Abi Bakar Syato Abi Bakar Syato itu kalau Jawa itu kira-kira rujul itu yang barep namanya Umar Syato Syekh Umar Syato itu yang gurunya Mbak Mad Mbaknya Mbak Mun Mbak Kandungnya Mbak Mun dari ibunya namanya Ahmad Bin Sued itu dulu mondok di Mekah muridnya Syekh Umar Syato dan itu beliau tidak pernah mengajar kita besar tidak pernah mengajar ikhya atau kitab kita besar beliau mau mengajar kitab yang bisa dihafalkan jadi kalau muridnya tidak sanggup muhafadah tidak mau mengaji beliau makanya kita ini wajib menghafalkan itu sebenarnya korban dari tadi jadi muhafadah itu bagian dari itu tapi ini korban baik tentu korban baik cuma kritik saya pada pondok-pondok itu muhafadah sekarang itu menjadi syarat kenaikan kelas dulu itu tidak muhafadah itu syarat menjadi orang alim sekarang tidak tidak alim pun sementing muhafadah akhirnya banyak yang menghafalkan alfiyah apal tapi tidak paham alfiyah yang paham rapal karena biasanya orang paham itu banyak analisis saya termasuk yang bejo ini syukur tapi saya harus lebih syukur karena tadi paham apal yang mengaji sampai aku jadi ini masih ke alasan saksinya banyak lagi pas ngaji dulu di dalamnya bambun bilang saya gini saya kalau ngaji bambun saksinya harus itu pas aku ngaji itu jadi untung beliau tapi tidak apa-apa saya ikhlaskan itu bahasa aman aman ilmu itu harus dikritik sehingga dulu ulama itu biasa tadi saya contohkan dari alfiah karena yang identik dengan baca Zili Ibnu Malik itu muridnya Imam Sakhowi beliau ahli Kiro Asapah Imam Sakhowi itu muridnya Imam Satibi kita tahu Imam Satibi terkenal sekali dalam dunia Sabah karena yang bisa menerjemahkan Sabah populer itu Imam siapa? Satibi yang punya karangan Khirzul Amani saya pernah belajar kitabnya Hatam sehingga Ibnu Malik itu terbentuk oleh Kiro Asapah sehingga kalau beliau mengatakan Teori saya itu bisa dibuktikan baik dalam Syair maksudnya Nazim disitu adalah Syair Nasir Sohih Kiro Atu Abi Amrin karena Kiro Atu Ibnu Malin itu mengatakan kalau dibaca Wal Arhami artinya ada maktuf pada maktuf Yaitu Yaitu Wal Arhami diatafkan pada bihi tanpa mengulang kuruf jari tapi Jumur tentu lebih keren karena Jumur mengikuti Kiro Ah Masyurah wattaqwah alladzi tasa' al-Nabi wal Arhama jadi Jumur memang bacanya wal Arhama diatafkan ke Allah bukan diatafkan ke bihi ketika Ibnu Malik mengatakan finnasmi saya tidak pernah terncana mau ngomong ini gara-gara mau buli ke skouser maksudnya mau buli tadi dulu guru-guru kita pindah pondok ke Peloso karena kepingin Alfiyahnya Mbah Jesuli itu harus terjadi lagi racu-cucunya jangan sebaliknya ya siap demo kawan santri Peloso walad ini ngertik yang membangun jadi Ibnu Malik karena cucu murid sama Imam Satibi itu dia ahli Kiro Ah Sabah sehingga bacaan-bacaan di Sabah itu yang menjadi dalil beliau ketika punya rumus nahu termasuk beliau meyakini bahwa seperti itu ada yaitu finnazmi wa nathris sokhih maksudnya Nasirah itu Kiro Atu Abi Amrin atau Ba'dul Kuro As Sabah membaca apa wa taqwa haladzi tasa'lu nabihi wal arhami bukan wal arhama dalam Kiro Ah itu sehingga sebetulnya kalau bicara sana itu tidak ada ilmu yang asing ya tadi karena saya Bapak saya Hafid Bapak saya ini teman abahnya ini Bapak saya dulu akrab sama Gusmi Gusdah beberapa kali putranya Gusdah lahir itu yang semakan Bapak saya Bapak saya itu hafal Quran makanya saya ketiban barokah beliau saya juga ngapalkan Quran mulai kecil terus saya sambil ngaji di sarang jadi saya termasuk Wong Bejo jadi ngaji fekehnya di sarang terus saya punya tradisi keluarga Quran karena buyut-buyut saya dari ibu itu semuanya keluarga Quran yang dari bapak itu keluarga Aliti Raka jadi karena Mbak saya itu Mbak saya dari bapak itu tidak pernah keluar dari kamar jadi kayaknya cepat lah kira-kira gitu ya jadi saya ini daftar wali ya gampang daftar ulama ya gampang kalau daftar orang goblok tidak daftar sudah jadi itu lebih gampang lagi lebih gampang lagi saya teruskan menyangkut teori ilmu saya sering guyon dimana-mana dan ini nyata dulu itu pernah seorang ulama meragukan jangan-jangan benar-benar cengkeh itu pewangi buktinya kalau bikin kuwe itu dikasih cengkeh supaya tambah wangi pertanyaannya sekarang kalau cengkeh itu pewangi berarti orang rokok pas ikhram itu bayar dam karena pakai apa pewangi oke itu hampir putus tapi ada yang nyoal berarti orang jumatan sunat rokok karena itu pewangi jadi silahkan imamnya rokokan mamumnya wah ini kan atatoyuk yaumal jumat wah itu bisa celaka baru hanya penggugat itu fatwa itu di cancel batal batal kacau semua artinya debat itu penting debat itu penting karena orang akan tahu makanya alfiah dari awal sudah memaklumatkan fa'iqotan alfiah tabni mu'ti karena ilmu itu setelah digugat itu kelihatan salahnya yang paling masyur dalam usul fakih ini saya ngomong kelas A karena hormat sama santri alfala apalagi ini katanya peserta bahsul masa tidak berfaham kebuang sama tidak usah tersinggung biasa saja ini kan ranah ilmu anak-anak boleh orang itu boleh tersinggung orang itu tidak boleh biasa orang itu tersinggung orang itu kebablasan notabene dalam usul fakih atau dalam hukum fakih itu kan hukum yang wajib haram mubah dan sebagainya itu banyak ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada padahal mubah itu terkenal sekali tapi sebagian ulama mengatakan mubah itu tidak ada kenapa tidak ada ya karena setiap orang melakukan mubah pasti bersamaan dengan itu tarkul haram misalnya tidur itu mubah padahal pas tidur tidak zina tidak maling tidak korupsi tidak demenan tidak macam-macam berarti tidur itu mubah apa tarkul haram tarkul haram tarkul haram wajib apa mubah wajib berarti turun berarti turun sepotongan-potongan ini untuk ijazah rusak disitu jelas kalau tidak percaya cari di lubul usul alasannya al-kabir isma min mubah ila wayatah kukubihi tarkul haram sama siapa takbirnya tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat anda lakukan pasti banyak keharaman yang anda tinggalkan wayatah kukubisukun tarkul kotli wabisukut tarkul kotli orang diam artinya agak bunuh orang orang tidur artinya anda ngerasani orang wajib fal mubah wajib ternyata akhirnya yang hukum mainstream bahwa mubah itu ada dirubah wal mubah min khaisu datuh ditambahin min khaisu datuh karena kalau min khaisu asarul mubah adalah wajib karena terjadi tarkul haram itu barokahnya gugatan akhirnya wal mubah min khaisu datuh ya umumnya saya sekarang baca min khaisu datuh karena masih mengikuti kalau kalau khaisu wajib pada jumlah tapi kalau ada baca min khaisu datuh yang pinter karena orang kawal tidak khaisu yang pinter yang pinter yang pinter itu itu ketepaan jadi ini santai-santai saja sampai dendam boleh karena saya gojlek tapi sabrak lebih dendam karena saya jauh-jauh dari kesini untuk ngaji sama-sama sama enggak matur kebab belasan padahal saya harus ngaji di sedan kembali ke sayyid umar satu sayyid umar satu ini punya murid namanya Ahmad Ahmad bin suab yang akhirnya mbak Ahmad punya putri namanya Mahmuda putra Mahmun mbak Ahmad suab punya cucu namanya Hamzah satu yang besok saya ngaji jadi biasanya ngaji di sedan hanya dua yang khataman koran saya yang ngaji pengajian umum Mahmun mulai dulu ya zaman bapak bapak sama bahmun sekarang saya sama bahmun sudah ada mungkin 14 tahun saya barengi bahmun yang ngaji korannya saya yang ngaji pengajian umum tapi kalau besok karena bahmun sudah wafat saya mungkin sama siapa sayyid Hamzah ini juga yang Hamzah bin Abdullah bin Umar sehingga sanat di daerah saya itu benar-benar jadi sanat yang luar biasa dekat dan bahkan jadi sanat dan akwalian bukan sekedar sanat seperti untian mutiara atau untian tapi memang sadi perilaku sampai guyonannya itu orang halim setengah apal ianah orang halim setengah apal karena ianah dibawa cucunya kesedan kesarang kenaruan bahkan sayyid Hamzah itu sering tidur di rumah saya dulu karena temannya buyut saya temannya buyutnya bus akhwas temannya karena Hamzah itu bin Abdullah bin Umar sayyid Umar ini kakaknya sekaligus gurunya sayyid makanya saya ketemu yang pede saja buyut-buyut saya mencari kitab lagi putu-putu tidak bisa mencari tapi suatu saat insya Allah punya karangan tunggu karangan kita memang benar-benar ngarang ngarang kita kenapa ilmu itu butuh gigugat kalau tidak ya habis misalnya kitab takrib itu mengatakan mabid bimina mustalifah sunat apa wajib sunat fatul koreb membenarkan yang benar adalah wajib padahal kitab kecil karena fatul koreb itu nyarai takrib kitabnya kecil itu saja sudah ada gugat menggugat apalagi bahsul masa gotak birus pirang-pirang dinong anti runtusan jubule keok kan yuisin cari saya memang harus ngerengel satu-satunya acara ini kan harga diri apalagi di daerah rosantri ini kan yuisin di sini polis musyoknya yang bijak adalah yang memutuskan maukuh makanya kalau musyoknya bilang maukuh kemungkinannya dua kalau tidak bijak ya panjang tidak paham karena masalahnya mustabih kayak iya kayak tidak 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 bagus kalau memang masalah itu sulit bagus tidak tidak paham kalau sulit memaksa paham saya punya sekian contoh perdebatan ulama saya punya kitab namanya itu Al-Hiyasi Filtithamidzulam karangannya Imam Haromen saya juga punya kitab Nihayatul Matlab Fidir Hayatul Matlab saya juga punya kitab disertasi dokter profesor profesor cucunya masih keluarganya seh yang di Syria namanya Adib ini nulis disertasi doktoral tentang Imam Haromen itu luar biasa ternyata saya cek isinya ikhya sama Imam Haromen tentu fil figi karena selain feqih Imam Wizzali tidak menginduk Imam Haromen sudah saya katakan tadi fitasawb menginduk kutil kulub fi mana kibil akhyar menginduk kitab dan memang kitab harus menginduk supaya muttabik itu misalnya feqih begini pertanyaannya feqih begini lalu kita gimana semua dunia ini haram lalu orang islam harus bagaimana pilihannya hanya dua kamu makan berarti memakan barang haram atau tidak makan kemudian makanan itu dipakai taqawi ahlil fiski atau taqawi fusaq li fiski itu debat sampai saya sangking lamanya belajar sampai saya sholat hajat ingin faham dan akhirnya faham dan ini karena ini lembaga pasul masy'il silahkan anda uji pendapat saya anda boleh tidak cocok tapi kualat mesti tidak jamin kualat karena mikir saya sudah lama dan sudah saya konsultasikan sama Allah lewat istikharo sampai yang dadakan gugat mesti kualat kalau tidak kualat kalau tidak kualat berarti kodo alime kira-kira misalnya gini saya misalnya misalnya ini contoh Zaid itu Fasek Fasek punya uang 1 juta saya ulang lagi Zaid itu Fasek punya uang 1 juta pas ketemu Gus Kausar karena melihat pas julul alim itu baru kepikiran ngekekno duwe Gus Kausar Gus uang ini untuk jenengan saya berkali-kali dikasih orang Fasek memang khasnya orang alim itu menarik anggar-kira menarik berarti saya sering ketemu orang betul orang yang tobat karena ngaji saya itu bawahnya padahal tidak ketemu kadang lewat youtube saya itu berkali-kali orang orang tobat kalau orang dengar suara orang alim tidak tobat itu masalah yang masalah yang alim ya tidak masalah banyak yang tobat saya cerita ini bukan cerita tentang saya tentang barokatul ilim jadi ini bukan urusan ujub takabur tapi tentang barokatul ilim kayak tadi saya cerita barokatul akhirnya Gus Kausar yang dapat yang ngaji abahnya yang panen Gus Kausar semoga nanti diwales nanti yang kangelan ini yang panen anak tapi ya tidak apa-apa semua anak itu tidak apa-apa saya ulang lagi ilmu itu saya tadi cerita kemana yang apa 1 juta 1 juta tadi Gus Kausar karena sufi tidak sufi latihan masih corowali masih amatir masih amatir milih tidak menerima wah tidak saya ini Gus saya ini orang bersih tidak mau menerima uang dari orang fasek kemudian si fasek ini potensinya ya wesh tidak seperti orang gelap tidak saya dimana tidak saya judi atau tidak saya tidak saya tapi kalau gelap bisa saja orang ngomong gini sekiais ketemu wong fasek gelap potensinya ini kan ini wajib mau kalau seperti ini wajib mau kalau tidak mau bahaya wajib mau karena kalau menerima ternyata kiais wong fasek gelap tapi kalau tidak menerima kemudian salah kamu kan andaikan kamu terima dia tidak punya perangkat untuk beli homer misalnya beli wedoan ini bisik saya beli wedo katanya tidak tahu saya maksudnya tapi gara-gara tidak kamu terima dia cukup punya uang untuk beli tadi yang haram-haram kamu ikut salah tidak karena menolak tapi ketika kamu menerima kemudian orang alim tercemarkan orang alim gampang kayak duit menang ayo silahkan dimulai basul masailnya ayo ayo silahkan ayo ini ada musokai banyak di atas jawab sekarang apa tidak bisa dijawab ini masih lima menit ini tapi sebetulnya padanan seperti ini itu ada saya tidak bilang jawab padanan seperti ini ada misalnya tadi ghanimah itu amwalil kufar ya gitu saja saya terangkan detail ghanimah itu amwalil kufar dan namanya amwalil kufar bisa saja mereka dapatkan dan kebanyakan bukan kebanyakan dari jual homer jual babi mungkin sebagian jual prostitusi namanya amwalil kufar maka normalnya ghanimah itu haram karena min amwalil kufar yang notabene pasti materinya banyak yang haram sebab itu normal ketika ghanimah itu diharamkan oleh nabi sebelum rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam oke itu fekeh pertama fekehnya agus kausar tadi yang masih latihan tasawuf itu benar tapi nyatanya apa yang terjadi era rasulullah muhammad ghanimah itu dihalalkan karena kalau itu dikembalikan ke mereka pasti pasti dipakai perangkat maksiat makanya ini clear maukufnya yang kubu sebelah nabinya sebelum nabi muhammad yang kubu sebelah nabinya nabi muhammad gak apa-apa dan dalam hal seperti ini kita memang boleh ngikuti siapa saja makanya itu uniknya rasulullah ngentikan al-ulama warosatul ambiya nabi tidak mengatakan warosati waris ingsun karena nabi itu kadang punya perilaku yang kelas A kelas super sehingga umatnya agak kuat niru jadi jokoh-jokoh yang rapayu rabi yang niru nabi zakaria gak bisa kamu niru sepersis nabi muhammad istrinya banyak adil tentram kan gak mungkin niru sepertinya jokoh-jokoh menurut masalah takjamin jokoh rapersis nabi yang nabi garwani gak sitok gak pahayu rabi malah rapersis belas kalau sudah seperti ini sudah al-ulama warosatul kebetulan ada nabi yang gak nikah yang masyur yahya dan isya dan ada ulama kita yang niri itu seh nawawi siapa imam nawawi maksudnya imam yang orang kita majmuk itu gak nikah bukan karena gak payu memang gak nikah namanya itu yahya yahya bin syarab zakaryya nawawi makanya mbak kalau nangis pengeran pinter imam nawawi jenengi yahya ini bapak jenengi zakaryya lalah yara rabi yalim anakku yara rabi yalim makanya ini bukan al-ulama warosati tapi al-ulama warosatul ada umatnya nabi sengkuperang garis keras karena niru nabi nuh ada ulamaknya nabi yang lunak karena niru nabi ibrahim makanya ketika menyikapi asrobadrin tawanan-tawanan badar rasulullah tanya sama bu pagar ini gimana asrobadrin hum ashirotuk hum akaribuk ini kerabat engkau ini sana-sana ya maafkan saja sayyidina umar itu kan orang-orang yang dulu musir kamu ingin bunuh engkau ya rasulullah itu kan orang-orang yang dulu musir jenengan ingin bunuh jenengan ketangkep ya bunuh korepot itu kira-kira madura ini kan katanya sejawa madura tidak tahu ramadura turunan umar pada jokotole tidak tahu secara genetik nasab tidak tahu tapi bagus hero mirip siapa umar nabi enteng saja tidak seperti musuh sekarang kalau ada debat bingung nabi santai saja nabi ngentikan masal kaya abba keren masal ibrahim iskala faman tabi'ani fa'innahu minni waman asani fa'innakal khufurur rahim wa masal kaya umar kamasal inuh iskala rabbi latazar alal arti minal kafir inah daya roh enteng saja nabi tidak maukup kenapa karena nabi apal quran sekian ayat untuk ini ada kalau sampe tidak apal quran pokoknya ada takbirnya di kitab apa-apa pokoknya ada jeneng kitab berar roh hal lama musibah musibah ya tapi sudah ini zaman akhir sudah begini sudah baik sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berakhir berakhir Terima kasih telah menonton